Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan membahas lagi soal untuk persiapan ujian semester matematika ini soal untuk kelas 7 ini video ketiga yang membahas soal dari nomor 21 sampai soal nomor 30 soal nomor 1 sampai 20 nya sudah dibahas di 2 video sebelumnya bagi yang belum menonton silahkan tonton dulu, link nya nanti bakal muncul di kanan atas ini oke terus bagi yang mau download soalnya link buat download nya ada di deskripsi video ini ada di bagian bawah oke terus jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari rumah belajar Kamil oke, kita mulai aja bahas soal nomor 21 Dodi membeli sebuah sepeda dengan harga Rp 375.000 dan dikenakan pajak pertama nilai sebesar 10% jadi dia beli sepeda yang harganya Rp 375.000 oke, nah sepeda ini katanya dikasih pajak besar pajaknya PPN, pajak pertama nilai katanya 10% nah berapa uang yang harus dia bayarkan? kalau kita beli barang, suatu barang ada barang-barang tertentu yang kalau kita beli maka barang itu akan dikenakan pajak biasanya barang-barang yang sifatnya mewah bukan kebutuhan pokok oke, misalkan beli laptop beli HP, beli ala-ala elektronik termasuk beli kendaraan itu ada besar pajaknya nah disini katanya sepeda yang ia beli pajaknya 10% nah kalau kita mau nyari berapa yang harus dia bayarkan jadi yang dia bayar nanti ada 2 ketika dia beli sepeda dia gak hanya bayar harga sepeda jadi dia bayar harga sepeda sama besar pajaknya oke 10% ini baru persentase pajaknya kalau besar pajaknya nanti kita hitung besar pajak dihitung dari persentase pajak persentase pajak dikali sama harga ini kalau mau menghitung pajak pertambahan nilai oke nanti ada pajak lain ada namanya pajak penghasilan kalau pajak penghasilan persentase pajaknya dikali sama gaji atau penghasilan bersih oke persen pajak 10% 10% bisa kita ganti sama 10 per 100 oke persen sama aja dengan per 100 dikali sama harga berapa harganya 375.000 nah sekarang kita tinggal coret nolnya ini nolnya 10 sama 100 di bawah nolnya coret 1 terus 375.000 sama 10 yang disini ini kan masih ada nolnya ini juga kita coret maka tinggal 2 nolnya kalau nolnya tinggal 2 maka ini kita baca 37.500 maka ini besar pajak yang harus ia bayarkan yang dia bayar harga tambah pajak harganya 375.000 pajaknya 37.500 nah kalau ini kita jumlahkan maka kita akan dapat harga 412.500 maka seginilah yang harus ia bayarkan maka jawabannya D oke kalau pajak penghasilan misalkan contoh untuk pajak penghasilan kita lihat contohnya dulu pajak penghasilan juga tidak terlalu sulit untuk mencari berapa besar pajaknya tinggal kalikan persen pajak sama gaji misalkan Jono bekerja di sebuah perusahaan bekerja di sebuah perusahaan di sebuah perusahaan dengan gaji misalkan RP gajinya 8 juta 8 juta per bulan terus pajak penghasilan atau PPH PPH dikenakan sebesar dikenakan 5% dari gajinya oke pertanyaannya berapa pajak yang ia bayarkan setahun berapa pajak penghasilan Jono selama setahun penghasilan Jono selama setahun oke ini contoh yang berkaitan sama pajak penghasilan nah yang pertama karena ini ini gajinya itu dihitungnya berapa per bulan oke sementara pajak yang ditanya pajak penghasilan selama setahun maka kita hitung dulu gaji setahunnya berapa hitung dulu gaji setahun kalau sebulan gajinya 8 juta berarti kalau setahun tinggal dikali sama 12 karena setahun itu 12 bulan berarti 12 dikali 8 juta ini besar gaji yang ia peroleh selama setahun 12 dikali 8 itu berapa 96 juta maka ini besar gajinya selama setahun nah kalau ditanya berapa pajak selama setahun maka pajak penghasilan selama setahunnya adalah 5% berarti 5 perseratus kan persentase pajaknya 5% kita kali sama gaji setahunnya 96 juta nolnya tinggal coret 2 berarti 5 dikali 960 ribu dapatnya nanti adalah 4 juta 800 ribu ini karena ditanyanya setahun kalau ditanya sebulan maka 5 persennya dikali sama gaji sebulan oke sip kita lanjut soal berikutnya soal nomor 22 luas bangun ABCD di bawah ini adalah berapa ABCD ini bangunnya berupa apa berupa jajaran genjang nah kalau kita punya jajaran genjang jajaran genjang kan punya masing-masing dua sisi sejajar yang atas sejajar sama yang bawah yang kiri sejajar sama yang kanan nah kalau ini kita anggap sebagai A terus tinggi jajaran genjang ya tinggi itu yang lurus ke bawah ini ini yang kita sebut sebagai tinggi maka rumus luas itu sama dengan alas yang dikali sama tinggi A dikali T ini rumus luas jajaran genjang kalau alasnya udah ada tingginya udah ada maka tinggal dikalikan nah sekarang coba lihat jajaran genjang ini diketahui A nya berapa yang mana yang A apakah 3 cm ini A enggak A itu yang panjang garis ini dan panjangnya sama sama yang di atas oke dia pasti sama berarti A nya bernilai 6 cm jadi A itu yang datar ini yang AB ini kita sebut sebagai A dan panjangnya sama pasti sama sama DC tingginya tinggi itu bukan yang miring bukan dari D ke A tapi dari C ke E ini yang kita sebut dengan tinggi yang lurus ke bawah tegak lurus ke bawah itu yang disebut dengan tinggi tingginya berapa 4 cm berarti luas alas kali tinggi berapa alas kali tingginya 6 dikali 4 jadi berapa 24 cm kuadrat oke kalau ditanya keliling misalkan yang ini A lalu yang miringnya B maka keliling yang miringnya ini B ya itu rumusnya adalah 2A tambah 2B panjang garis seluruh garis yang ada di luar ini itu yang kita sebut dengan keliling A nya ada 2 yang di bawah A yang di atas juga A karena ada 2A maka jadi 2A B nya juga ada 2 di kiri B yang di kanan ini juga B maka kelilingnya 2 buah A tambah 2 buah B oke lanjut ke soal 23 ada belah ketupat yang luasnya 315 cm kuadrat panjang salah satu diagonalnya 15 maka panjang diagonal yang lainnya adalah berapa oke kita punya belah ketupat belah ketupat itu gambarnya kayak gini ada yang bilang sedikit mirip sama jajar ngejang oke belah ketupat itu bangun datar yang keempat sisinya ini sama panjang tapi sudutnya bukan 90 derajat oke jadi ini semuanya sama panjangnya ini yang kita sebutkan belah ketupat nah pada belah ketupat kalau kita mau hitung luasnya kalau ini kita sebut sebagai diagonal 1 yang ke atas ini diagonal 1 terus yang ke sampingnya ini kita sebutkan dengan diagonal 2 maka rumus luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 lalu kita bagi sama 2 oke itu rumus belah ketupat rumus luas dari belah ketupat D1 kali D2 dibagi sama 2 nah di soal ini dikasih tahu luasnya 315 salah satu diagonalnya 15 anggap aja itu D1 jadi diketahui luas sama dengan 315 cm2 kemudian D1 nya 15 cm yang ditanya panjang diagonal lainnya berarti D2 sama dengan berapa masukkan aja ke rumus luas adalah D1 kali D2 kita bagi 2 berapa nilai luas 315 D1 15 D2 nya kita belum tahu kita bagi 2 oke 2 ini tinggal kali silang ke sana maka dapatnya 15 kali D2 atau 15 D2 sama dengan 2 kali 315 berapa itu 630 berarti D2 630 yang dibagi sama 15 coba bagi dulu dapatnya berapa 42 cm jadi jawaban soal ini adalah B oke lanjut soal nomor 24 oh iya biar belajarnya efektif setiap soalnya sudah dibahas kalau seandainya sebelumnya belum sempat dibahas atau salah pengerjakannya maka catat lagi ke buku catatan oke ya biar ada bahan buat dibaca-baca nomor 24 ini ada sebuah layang-layang layang-layang kalau nanya luas maka luasnya sama kayak belah ketupat oke ini adalah yang layang perbedaan belah ketupat sama layang-layang belah ketupat nah kalau layang-layang sisinya nggak sama panjang yang sama itu yang di atas sama sama yang di atas yang di bawah sama sama yang di bawah oke jadi ini sama sama ini nah kalau yang di bawah juga sama 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 yang di bawah nah mencari luasnya sama seperti rumus luas sebelah ketupat kita mengalikan antara diagonal sama diagonal yang vertikal kita anggap diagonal 1 yang datar ini kita anggap diagonal 2 diagonal 2 itu seluruh panjang yang merah ini ya berarti karena dia sama ya rumus luasnya D1 kali D2 kita bagi sama 2 ya kita tinggal cari D1 nya berapa D2 nya berapa lihat layang-layang yang ini ini 12 cm katanya 12 cm itu dari titik tengahnya ke bawah ya terus dari titik tengahnya ini ke kanan 4 cm nah garis kanan-kirinya pasti sama panjang jadi yang kanan sama yang kiri ini pasti sama panjang jadi kalau 4 cm ini pasti juga 4 cm oke nah panjang diagonal 1 yang vertikal yang garis ke atas ini adalah ini 3 ini 12 maka diagonal 1 nya adalah 15 cm oke diagonal 2 nya ini 4 ini 4 berarti diagonal 2 nya adalah 8 cm 4 tambah 4 maka luas sama dengan diagonal 1 15 kali 8 dibagi sama 2 8 sama 2 nya kita coret dulu jadi berapa itu jadi 4 berapa 15 kali 4 60 cm kuadrat jadi jawabannya adalah D oke oke nah kita lanjut sekarang segitiga tadi jajar-jajar udah belah ketupat udah layang-layang udah sekarang segitiga segitiga apapun jenis segitiganya kita anggap segitiga adalah segitiga sembarang ini kita sebut segitiga adalah segitiga lancip oke nanti ada namanya segitiga segitiga tumpul kalau kayak gini namanya segitiganya segitiga tumpul ini sudut tumpul kalau ini sudut lancip semuanya secara umum rumus luas segitiga adalah alas yang dikali sama tinggi yang mana yang tinggi tinggi itu dari puncak lurus ke bawah ini yang kita sebut sebagai tinggi nah rumus luas segitiga alas kali tinggi bagi 2 oke alas kali tinggi bagi 2 kalau segitiganya tumpul kayak gini alas ya tetap garis ini yang alas oke yang tinggi dari puncak lurus ke bawah harus selalu lurus ke bawah ini yang kita sebut sebagai tinggi nah rumusnya sama luas adalah alas kali tinggi bagi 2 hati-hati sama yang tumpul alasnya itu bukannya tinggi itu bukan yang miring tapi selalu yang lurus ke bawah itu yang kita sebut sebagai tinggi alas itu panjang yang gini oke nah di soal ini dikasih tahu luas sebuah segitiga berarti luasnya 50 cm2 panjang alasnya 20 cm yang ditanya berapa tinggi segitiga masukkan dia ke rumus luas sama ringan alas kali tinggi bagi 2 yang mau kita cari siapa tinggi yang mau kita cari alas sudah ada luas sudah ada masukkan angka luas 50 nilainya A alasnya 20 kali tinggi kita bagi sama 2 nah 20 sederhanakan dulu sama 2 20 dibagi 2 jadi berapa 10 berarti 10 t nilainya sama dengan 50 kita boleh baca dari kanan 10 t sama dengan 50 berarti kalau T saja ini sama-sama kita bagi 10 jadi berapa 50 bagi 10 5 berarti T sama dengan 5 cm maka jawabannya adalah B oke soal nomor 26 ini juga masih berupa segitiga perhatikan gambar segitiga berikut katanya ini segitiga adalah segitiga tumpul diketahui yang miring ini 12 miring yang ini 8 kemudian yang lurus ke bawah ada 6 luasnya diketahui 21 cm2 luas 21 cm2 terus maka kelilingnya berapa keliling dari sebuah segitiga kalau kita punya sebuah segitiga apapun jenisnya mau dia tumpul mau dia siku-siku mau dia lancip kalau sisi-sisinya adalah AB sama C AB sama C maka keliling itu sama dengan A tambah B tambah C tinggal ditambahkan saja jadi kalau di gambar ini 12 itu berarti B nya B12 terus yang 8 ini adalah C sisi miring satu lagi C nya 8 nah yang 6 ini apa? yang lurus ke bawah itu kita sebut sebagai tinggi tingginya 6 cm nah yang belum kita punya yang belum kita tahu adalah A nilai alas dari mana kita nyari alas? ya dari luas oke luas sama ringan alas kali tinggi bagi 2 berapa luas segitiga? 21 nilai A nya mau kita cari dikali tinggi T nya berapa? 6 kita bagi 2 oke 2 sama 6 kita coret dulu jadi berapa? 3 maka tinggal A kali 3 atau bisa kita tulis 3A sama dengan A kali 3 3A sama dengan 21 biar jadi A tinggal bagi 3 3A bagi 3 jadi A 2 1 bagi 3 7 berarti A nya 7 sehingga kelilingnya kalau A sudah dapat 7 7 tambah B 12 tambah C 8 8 tambah 12 20 tambah 7 27 cm maka jawabannya adalah B oke sip lanjut soal 27 perhatikan tabel usia pengurus OSIS di suatu sekolah berikut usianya ada yang 11 kalau tahun SMP berarti ini masih kecil banget dia masuk SMP ada usianya 12 ada usia 13 paling banyak usia 14 dan ada usia 15 oke frekuensi ini ini adalah jumlah orangnya kalau ini data orang ini usia ini orangnya jadi yang berusia 11 tahun ada 1 orang yang berusia 12 tahun ada 3 orang yang berusia 13 tahun ada 6 orang yang berusia 14 tahun ada 14 orang yang berusia 15 tahun ada 6 orang jadi frekuensi ini adalah jumlah orangnya Kalau ditanya berapa jumlah seluruh pengurus OSIS Ya jumlahin aja semuanya Oke Kalau ditanya usia berapa yang paling banyak Berarti usia 14 tahun Ada 14 orang Usia berapa yang paling sedikit Usia 11 tahun Cuma ada 1 orang Oke Yang ditanya disini Berapa jumlah siswa yang memiliki usia yang kurang dari 14 tahun Usia kurang dari 14 tahun Berarti yang usianya berapa aja Kalau kurang dari 14 Usia 11 Usia 12 Dan usia 13 Usia 11 Ada berapa orang Ada 1 orang Ini yang satu ini Usia 12 Ada 3 3 orang Usia 13 Ada berapa orang Ada 6 orang Nah kalau ditanya berapa jumlah orang semuanya Tambahin aja 1 tambah 3 4 tambah 6 10 Berarti yang kurang dari 14 tahun Ada 10 orang Oke Jadi hanya membaca tabel Frekuensi ini adalah jumlah orang Lanjut 28 Nah sekarang Selain bentuk tabel Kadang-kadang data statistik itu Diberikan dalam bentuk grafik batang seperti ini Ini namanya grafik batang Cara bacanya Yang di bawah ini kan nilai Berarti nilainya ada nilai 5 Ada nilai 6 7 8 9 10 Nah yang ke atas ini Frekuensi Frekuensi itu berarti Kalau ini nilai siswa Berarti frekuensi itu banyak siswa Kalau mau gampang bacanya Boleh ubah dulu ini menjadi Tabel Kalau bisa langsung baca Tanpa ngebah ke tabel Akan lebih bagus Lebih cepat Jadi kalau kita bikin tabel Nilai sama frekuensi Nilai yang paling rendah Itu berapa? 5 Nah 5 ini Frekuensinya 1 Ini pasangannya kayak gini 5 tingginya 1 Berarti frekuensinya 1 Yang 6 Sampai sini tingginya Angka berapa tingginya? Angka 4 Berarti frekuensinya 4 Yang 7 Sampai sana Nah berapa nilai frekuensinya? 5 Yang 7 frekuensinya 5 Yang 8 Berapa frekuensinya? 6 Yang 9 Berapa frekuensinya? 3 Yang nilai 9 3 frekuensinya Yang 10 Frekuensinya berapa? Ada 4 frekuensinya Yang ditanya apa? Lebih dari 7 Lebih dari 7 Berarti Yang nilai 8 9 10 Oke Kalau ditanya berapa banyak siswanya? Banyak siswanya berarti jumlah ini Ini jumlah siswa Oh ini nilai Ini jumlah siswa Berarti jumlah siswanya 6 Tambah 3 Tambah 4 Jadi berapa? 13 Jadi ini jumlah siswa Yang nilainya lebih dari 7 Jawabannya B Oke Nah nomor 29 Masih berupa grafik batang Diagram berikut Menunjukkan data produksi jagung Selama 6 tahun Ini tahunnya Jadi kalau kita baca Tahun 2014 itu berapa produksinya? Antara 2 sama 3 Antara 2 sama 4 Berarti angka berapa ini kira-kira? Angka 3 Oke 2015 Angkanya 6 2016 4 Ini kan dalam ton Berarti Ini 4 ton Ini 6 ton 2017 Antara 6 sama 8 Berarti kira-kira 7 ton Oke 2018nya antara 8 sama 10 Berarti kira-kira 9 ton Yang 2019 Antara 4 sama 6 Berarti yang 2019 ini angkanya 5 ton Oke Yang ditanya Pernyataan yang benar Berdasarkan diagram tersebut Yang A Produksi jagung tertinggi Terjadi tahun 2019 Nah dari Kalau ditanya tertinggi terendah Lihat aja tinggi batangnya ini Tinggi kotak-kotak ini Apakah benar 2019 yang paling tinggi? Enggak Salah Yang paling tinggi yang mana? 2018 yang paling tinggi Bukan 2019 Kok yang paling rendah? 2014 paling rendah Yang B Produksi jagung pada tahun 2015 Adalah 2 kali produksi jagung pada tahun 2014 2014 Berapa produksi jagungnya? 3 ton Oke Tahun 2015 Yang mana yang 2015? Yang ini Berapa produksi jagungnya? 6 6 ton Berarti benar gak? Kalau tahun 2015 Katanya 2 kalinya tahun 2014 Benar 6 ini 2 kalinya 3 ton Berarti benar jawabannya Maka jawabannya B Oke Yang C Produksi jagung terendah Terjadi pada tahun 2015 2015 paling rendah? Enggak 2014 paling rendah Berarti salah Yang D Peningkatan produksi jagung tertinggi Terjadi pada tahun 2018 Nah apa itu peningkatan? Peningkatan itu berarti selisih antara tahun itu dengan tahun sebelumnya Coba Tahun 2014 ke tahun 2015 Ini 3 Yang ini 6 Berapa peningkatannya? 3 peningkatannya Oke Pas 2015 ke 2016 Turun gak naik Berapa turunnya? Dari 6 ke 4 Berarti turun 2 Dari 2016 ke 2017 Ini 4 Tahun 2017 7 Oke Berarti naik berapa? Naik 3 2017 ke 2018 Ini 7 Ini 9 Dari 7 ke 9 berarti naik berapa? Naik 2 2017 kan angkanya ada di 7 ton gak? 2018 Angkanya ada di 9 Oke Berarti naiknya 2 Nah dari 2018 ke 2019 Nah dari 2018 ke 2019 dia turun Dari 9 Turun ke 2019 nya 5 Dari 9 ke 5 berarti turun 4 Nah pertanyaannya Peningkatan produksi terjadi tahun 2018 Tahun 2018 Peningkatannya itu sebesar 2 Dari tahun sebelumnya Dari 2017 ke 2018 Naiknya 2 Apakah terbesar? Tidak Kapan terbesarnya? Dari 16 ke 17 Naik 3 14 ke 15 Juga naik 3 Oke Lanjut Nah kalau tadi kita sebut sebagai diagram batang Berbentuk batang kotak-kotak Nah kalau ini karena berbentuk garis Disebut dengan diagram garis Oke Nah ini cara bacanya juga sama kayak tadi Lihat aja garisnya Titik pada garisnya Berarti Januari produksinya adalah 60 Februari produksinya adalah 40 Maret Produksinya 80 April Produksinya 50 Dan Mei Produksinya 60 Oke Berarti yang ditanya Selisih penjualan tertinggi Dan terendah Nah kita tinggal baca Yang tertinggi Berapa angka tertingginya Pada bulan Maret Dengan angka berapa? 80 Oke Yang terendah Di bulan apa yang terendah? Yang paling rendah titiknya Di bulan Februari Nah berapa angka di bulan Februari? 40 Nah berapa selisih? Selisih itu berarti hasil pengurangannya 40 kurang 80 kurang 40 Jadinya selisihnya adalah 40 Oke Maka jawabannya B Oke Ini soal-soal Pembahasan Untuk ujian semester Ini Semester 2 Mudah-mudahan paham Oke Terus jangan lupa Kerjakan soal latihannya Kan ada soal latihannya juga Bagi yang Belum download soal latihannya Atau belum dikirimi lewat WA Silahkan download pada link Di bawah ini Oke Di deskripsi ada link Buat download soal latihannya juga Oke Kerjakan soal latihannya Nanti Juga bakal ada video yang membahas Soal-soal latihan yang kalian kerjakan Kita cukupkan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh